Pemirsa sebuah truk tangki air di Jalan Jawa Jember Sabtus yang terguling gara-gara beton penutup selokan ambles tak kuat menahan beban kendaraan. Peristiwa ini mengakibatkan kernet truk yang bermaksud memberi aba-aba saat kendaraan itu hendak mundur, tewas tergencet. Warga Jalan Jawa kecombatan Subersari Jember Sabtus yang gempar menyusul insiden tergulingnya sebuah truk tangki pengangkut air. Truk yang baru saja memasok air bersih di salah satu depo pengisian air ulang itu roboh dan terguling gara-gara beton penutup selokan yang dilewatinya ambles. Naas, kernet truk yang berada di bagian samping dan bermaksud memberi aba-aba saat kendaraan tersebut hendak mundur, akhirnya tertindih. Proses evakuasi tubuh korban sempat menemui kendala sebab sebagian badan truk juga menimpa tembok bangunan. Itu kan ada ukuran tertentu, kekuatannya, hanya kalau pas terlalu mepet, dia tidak kuat, jelas bukannya kan berat. Tapi sebelumnya sudah sering sebenarnya? Iya, tapi kalau roda itu agak keluar, ya misalnya tidak tahu. Setelah truk berhasil dievakuasi, tubuh kernet bernama Ilham, warga Pakusari Jember ditemukan di bawah selokan dan kondisinya telah tewas. Seorang keluarga korban tampak menangis histeris mengetahui korban meninggal secara tragis. Hasil olah TKP, penyebab insiden itu diduga karena sopir tidak memperhatikan kekuatan beton penutup selokan, sehingga akhirnya ambles saat dilewati kedaraan. Yang selesai mengisi ke tenggi-tenggi pengisian ulang ini, kedaraan mau meninggalkan daripada lokasi ini. Setelah itu, kru ini atau pengemudi sama kernet ini tidak memperhatikan beban berat daripada penutup selokan. Sehingga setelah pembantu pengemudi itu memberikan nabak-abak untuk mundur kendaraan tersebut, ternyata kendaraan tenggi tersebut terperosok. Sehingga masuk ke dalam parit dan menindih daripada pembantu pengemudi. Dan korban ini meninggal di TKP. Jenazah korban kemudian segera dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Subandi Jember guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sumber Sari, Baron El Sahafi mengabarkan untuk KJTV.